Halo bunda, kehamilan merupakan proses yang panjang dan perlu perhatian khusus. Salah satu momok bagi ibu hamil adalah mengidap anemia. Penyakit ini menjangkit 40% dari ibu hamil, sehingga butuh perhatian yang sangat serius. Lalu bagaimana langkah yang bisa kita ambil untuk mencegah anemia? Bisakah mengubah diet? Bisa berdampak? Mari kita bahas. Menjaga HP normal agar ibu hamil selalu sehat. Mengerti tentang kadar HP normal di setiap trimester dan faktor-faktor yang bisa menyebabkan variasi adalah langkah awal menuju kehamilan yang sehat. Mengetahui gejala dan dampak anemia, serta pentingnya intervensi medis yang tepat adalah hal yang sama pentingnya. Jika tidak diobati, anemia dapat memiliki dampak serius pada ibu dan bayinya. Bagi ibu, anemia meningkatkan risiko komplikasi seperti persalinan prematur, depresi pasca persalinan, dan dalam kasus yang parah bisa menyebabkan kematian. Janin juga berisiko jika ibunya menderita anemia. Kadar HP yang rendah bisa menyebabkan pasokan oksigen tidak memadai ke janin. Mengakibatkan berat badan lahir yang rendah. Pertumbuhan dan perkembangan tertunda, dan dalam kasus yang parah dapat menyebabkan stillbirth. Suplemen dan perawatan anemia Dalam skenario yang lebih gawat, bunda perlu bantuan medis untuk mengatasi kurangnya tingkat HP ini. Beberapa langkahnya adalah dengan pemberian suplemen dan perawatan. Langkah pertama adalah minum suplemen zat besi, asam polak, dan vitamin B12. Atas anjuran dokter tentunya. Suplemen zat besi biasanya diresepkan untuk mencegah atau mengobati anemia defisiensi zat besi. Zat besi diserap dengan lebih baik saat perut kosong. Namun ini dapat menyebabkan efek samping seperti sakit perut dan sembelit. Mengonsumsi suplemen bersamaan dengan makanan ringan atau sebelum tidur dapat membantu meminimalkan efek samping ini. Asam polak biasanya direkomendasikan juga sebelum dan selama trimester pertama kehamilan untuk mendukung perkembangan tabung saraf bayi dan mencegah cacat tabung saraf. Bagi wanita yang berisiko tinggi, dosis yang lebih tinggi mungkin akan direkomendasikan oleh dokter. Suplemen vitamin B12 Mungkin disarankan bagi vegetarian dan vegan, karena vitamin ini sebagian besar ditemukan dalam produk hewani. Vitamin B12 penting untuk pembentukan sel darah merah dan kekurangannya bisa menyebabkan anemia. Pemeriksaan prenatal rutin dan tes darah sangat penting untuk memantau kadar HB. Selama kehamilan, jika kadar HB ditemukan lebih rendah dari normal, intervensi medis segera diperlukan. Pengobatan akan bergantung pada penyebab rendahnya kadar HB. Misalnya, anemia. Karena kekurangan zat besi dapat diurbati dengan suplemen zat besi. Sementara anemia yang disebabkan oleh kekurangan vitamin B12 atau asam polak mungkin memerlukan suplemen untuk nutrisi ini. Faktor Gaya Hidup Yang Mempengaruhi Kadar Hemoglobin Tidur merupakan komponen penting bagi kesehatan secara keseluruhan termasuk selama kehamilan. Tidur yang cukup mendukung fungsi tubuh, termasuk produksi sel darah merah. Kurang tidur secara kronis dapat mengganggu proses ini dan berpotensi mengakibatkan penurunan kadar HB. Oleh karena itu, sangat penting untuk memastikan tidur malam yang baik. Biasanya antara 7 hingga 9 jam per malam untuk kesehatan umum. Aktivitas fisik secara rutin juga bisa merangsang produksi sel darah merah. Akan tetapi, pastikan untuk menyesuaikan olahraga dengan kondisi dan tahap kehamilan bunda. Biasanya, jalan kaki dan yoga ringan aman untuk dilakukan oleh kebanyakan wanita hamil. Tapi, sebaiknya konsultasikan dahulu dengan dokter sebelum memulai rutinitas olahraga baru. Hidrasi juga krusial. Meski tidak secara langsung meningkatkan kadar HB, penjaga tubuh tetap terhidrasi memastikan tubuh bunda bisa menjalankan semua fungsinya dengan efisien termasuk produksi hemoglobin. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar kalau bunda punya pertanyaan atau saran. Pekanan dan minuman untuk meningkatkan kadar hemoglobin. Z besi adalah nutrisi penting untuk sintesis HB dan produksi sel darah merah. Kebutuhan akan zat besi meningkat selama kehamilan untuk mendukung pertumbuhan janin dan placenta, serta untuk mengakomodasi peningkatan volume darah. Makanan kaya zat besi sangat penting dalam memenuhi kepeningkatan kebutuhan ini. Sumber zat besi yang baik meliputi daging ikan palmak, unggas, dan ikan. Hati sangat kaya akan zat besi, tetapi wanita hamil harus membatasi konsumsinya karena kandungan vitamin A yang tinggi bisa berbahaya dalam jumlah besar. Untuk vegetarian dan vegan, zat besi dapat diperoleh dari sumber tanaman seperti lentil, kacang-kacangan, tempe, kacang mete, biji chia, biji rami, biji labu, kangkung, aprikot, buah arah, sereal, dan roti yang diperkaya zat besi. Vitamin B9 adalah nutrisi penting lainnya selama kehamilan. Ia dibutuhkan untuk produksi sel darah merah dan kekurangannya dapat menyebabkan anemia. Asam folat juga memainkan peran penting dalam perkembangan saraf janin. Kekurangan zat ini dapat menyebabkan cacat lahir yang parah. Sayuran berdaun hijau seperti bayam, brokoli, kubis, dan kacang-kacangan, termasuk lentil, kacang polong, kacang merah, dan gedelai, merupakan sumber asam folat yang baik. Susu dan produk susu lainnya sangat penting selama kehamilan karena kandungan kalsiumnya yang tinggi yang dibutuhkan untuk perkembangan tulang bayi. Oleh karena itu, idealnya produk susu tidak dikonsumsi bersamaan dengan makanan yang kaya zat besi. Ada juga beberapa produk yang dirancang khusus untuk ibu hamil. Produk-produk ini termasuk sereal dan roti yang diperkaya zat besi, serta vitamin dan suplemen prenatal yang biasanya mengandung zat besi, asam folat, dan nutrisi lain yang penting. Itu tadi beberapa tips yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kadar HB untuk ibu hamil. Jika bunda ingin tahu bagaimana pentingnya hemoglobin secara lengkap, klik di kiri atas.